hai oke malam hari ini baru selesaikan untuk pekerjaan saya yang beberapa hari yang iya tenang tak minum mbak jadi mixer ini dikerjakan beberapa hari ya karena memang pekerjaannya itu ndak apa namanya ndak ndak apa ndak continue ya artinya dapat berapa channel gitu ya ditaruh seperti itu ini dan sekarang darampung mixer MJ24 14 efek bayamaha entah ini KW berapa tapi sepertinya ndak begitu paham juga saya tetapi kalau melihat dari isian dalamnya ya mungkin ya mungkin ya karena ini assembly Cina seperti itu mungkin ya original atau KW berapa anda paham Hai ini kita sudah melakukan restorasi dimana saya itu mengganti semua tombol-tombol Hai tombol-tombol keseluruhan dari mixer ini yang mana jumlahnya itu sekitar berapa 200 lebih ya 200 lebih yang dikerjakan beberapa hari pemasangan penyabutan untuk pencabutan dan pemasangannya nah seperti ini mungkin yang paham yang untuk dalamannya seperti ini teman-teman isi dalamannya kalau dilihat dari kualitas komponen ya komponen Cina seperti itu Hai dilihat dari perkabelan-perkabelan antara jemper mainnya antara channel antara mainboard satu dengan yang lainnya dia menggunakan kabel yang ya yang familiar lah ya intinya yang familiar seperti kabel-kabel produk Cina hai 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 jadi ya kita tidak belum mempermasalahkan ini original takawi pastinya ya mungkin ini tidak tidak original ya tidak original tetapi saya kira untuk penggunaan dan kelas hajatan ya ini sudah bagus sekali mj-mj 24 jadi mungkin teman-teman yang paham dengan mixer ini celahkan di komentar-komentar bawah ya tentang ini mixernya kualitas mixer Aduh waduh ini nah lubangnya lubangnya piknya ini dia kemana ini kau enggak bisa Hai ini tombol piknya meleset ya indikator piknya meleset ini perlu dibongkar lagi nih Hai waduh 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 Hai gimana ini caranya caranya ini ya caranya supaya tidak perlu membongkar ulang untuk memperbaiki ini kok bisa meleset gimana ini saya tadi tuh sudah kadoli pasang semua Hai jadi mixer ini sudah include efek revoke ya dual channel efek revoke seperti ini jadi efek satu efek dua disini juga sama-sama ada pengaturannya sama kembar-kembar-kembar-kembar Hai dengan pentem per delapan channel ya pantemnya delapan channel ini penggunaan pentem ini hanya untuk menggunakan jika menggunakan ke mikrofon kondensor seperti itu jadi kalau tak tidak menggunakan mikrofon kondensor kita tidak perlu menekan ini ya menekan tombol ininya dengan jumlah auk 1234 Hai empat auk dua efek ke auk lima enamnya ini untuk ano ini aku harus untuk efek seperti itu untuk auk keluaran ini ada empat semudahkan untuk auk untuk efeknya di auk lima waduh 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 gimana ini misalnya Oke lah mungkin itu saja untuk video kali ini sekedar ya sepil-sepil saja sekedar sepil-sepil saja ini teman-teman neksernya ini tinggal menghubungi kita rehab dulu yang ini kemudian kita coba nanti coba sambil lalu menghubungi si empunya gitu loh ya biar dia sambil dipersiapkan lah untuk pencairan dana pencairan dana seperti jananya ya untuk dana kenakalan ini sudah ada bau-bau cair kalau sudah seperti ini teman-teman ya ya lumayanlah untuk ongkos mixer reparasi mixer seperti ini karena kita melakukannya total full yang termasuk pembersihan-pembersihan bagian dalam ya ndak perlu disepilkan lah ya teman-teman waduh ini juga teman-teman waduh 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 aku kedalam ini kurang pas tadinya jadi seperti itu teman-teman ya untuk mixer itu harus diperhatikan untuk bongkar pasangnya itu diperhatikan betul-betul karena kalau ada yang meleset kita pastinya akan kerepotan juga Hai termasuk sudah pembersihan knop-knopnya ini ya teman-teman satu kita bersihkan ya jadi dia lumayan melakat oke terima kasih teman-teman tidak menyapa malam hari ini semoga kondisi teman-teman teman-teman semua selalu baik seperti itu ya top wah ini singkat kali ini uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu